Halo Besti, gimana kabarnya? Masih di sekitaran Bandung nih Besti, tepatnya kita mau rekomendasi ini Salah satu villa di kawasan Lembang yang super recommended banget Dengan fasilitasnya yang lengkapnya juara Mulai dari private pool, hot tub, api unggun, hingga karaoke nih Besti Foto kayak gimana? Stay dan tonton video ini sampai habis ya Jangan di skip, let's go! Jadi kali ini tuh aku mau nge-review nih villa bareng keluarga Besti Ke salah satu villa yang fasilitas lengkap dan bikin betah banget deh Namanya Tropical Bliss by The Villas ya Lokasinya ada di jalan Villa Trinity, Cikugur Girang, Kecapatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat Yang lokasinya tuh di dalam komplek Villa Trinity dan bersebelahan dengan restoran Kampung Daun Kalau kalian mau ke villa ini juga satu jalur ya Besti dengan Green Forest Nah kalau dari arah Jakarta, villa ini dengan Green Forest tuh agak naik lagi ya Besti Di video kali ini juga aku mau kasih tips nih buat kalian yang mau dapetin harga diskon villa ini Penasaran? Makanya stay tune sampai akhir ya Jalanan disini tuh hanya dua jalur Besti Pastikan kalian hati-hati ya Apalagi kalau hujan deres kayak gini Jalanannya sudah halus dan disini hanya ada beberapa saja yang berlubang Besti Dari sini kalian pelan-pelan nih Besti Posisinya ada di sebelah kiri Kalau kalian sudah nemu tembok dengan tulisan gedung putih Kalian langsung masuk aja ya Besti Disini gak ada penjaganya ya Jadi kalian bisa langsung masuk Jarak dari gerbang tadi ke arah villa tuh sekitar 300 meter Besti Dan kalau kalian lurus lagi nih sekitar 400an meter lagi Kalian ini ke arah Kampung Daun Besti Jalan kaki juga bisa loh deket banget soalnya Hanya sekitar 5 menit jalan kaki Untuk posisi villanya ada di sebelah kiri dan ada pelang akriliknya ya Sampai nih Besti di Tropical Villa by the Villas Untuk parkirannya hanya di area depan villa saja ya Besti Dan muat sekitar 4 mobil SUV Ini kita datangnya kecepatan nih Besti Kita datang tuh jam setengah 2 Padahal waktu check-innya tuh jam 3 Dan check-outnya jam 12 siang Dan villa ini punya kapasitas 12 orang ya Besti Yuk langsung cek aja nih Ada apa aja sih di dalamnya Pertama kali masuk di sebelah kanannya nih Ada rumah penjaga villanya ya Jadi selama kalian menginap disini Kalian dijaga nih oleh mamang villa Kalo kalian butuh sesuatu Kalian bisa langsung aja datang kesini Atau BWA Di depannya ini ada gajebo dan kolam renang ya Besti Yang jadi area favorit buat bocil-bocil nih Cantik banget deh disini Udaranya disini tuh cenderung sejuk dan dingin ya Kalo menjelang malam Infinity poolnya air dingin ya Besti Dan kalo renang aku saranin sih Kalo udah muncul matahari ya Karena airnya bener-bener dingin Sampai menggigil banget Untuk kedalaman kolam renangnya tuh Sekitar 160 cm ya Tapi terbagi dua nih Ada untuk bagian anak-anak Yang sekitar 50 cm Tapi tetep nih Aku saranin kalo kalian Harus bawa flotis ya Supaya tetep aman untuk anak-anak Nah di sebelah kolam renang ini Merupakan area gajebo nih Besti Terdapat 2 sofa dan 2 bangku ya Di gajebo ini juga tersedia asbak Tisu dan hand sanitizer ya Besti Gazebonya cukup banget nih Buat kalian duduk-duduk nikmatin malam Nah kalo tangga ini Merupakan akses buat kita ke bawah nih Besti Ke area api unggun Di atasnya ini ada jaring-jaring Yang bisa kalian tiduri nih Atau sekedar duduk-duduk di atasnya aja Tenang ya Besti Jaring-jaringnya kuat kok Tapi ini hanya untuk dewasa ya Kalo untuk anak-anak takut nyelengsat ke bawah Kita cek dulu yuk Ke bawah ke area api unggunnya Nah kalian disini bisa request ya Api unggunnya Besti Supaya nanti kayunya disiapkan Area ini cukup luas ya Jadi kalian bisa bercengkrama Bersama keluarga Besti disini Tempat duduknya dibuat melingkar nih Jadi nambah keakrapan Dan disini bisa banget nih Buat bocil aktif lelarian disini Nah yang uniknya tuh disini ada hot tub nih Besti Di area luar kamar Biasanya kan hot tub tuh ada di dalam kamar mandi ya Tapi kalo ini di luar kamar Desain hot tubnya ini juga menggunakan batu alam ya Besti Unik banget lagi Dan muat nih untuk dua orang Dua orang bocil Bangunan villa ini terdiri dari dua lantai ya Besti Dengan tiga kamar tidur Pintu masuknya dari sini nih Besti Di depannya disediakan sandal nih Buat bisa kalian pakai Yuk langsung cek aja nih Ada apa aja sih di dalamnya Pertama kali kalian buka pintu Kalian langsung dihadapkan nih Dengan satu area yang sangat luas tanpa sekat Dimana terdapat area ruang makan dan living room nih Besti Nah kita cek dulu nih living roomnya Area ini luas ya Besti Dilengkapi dengan tiga buah sofa Yang nyaman dan empuk banget TV nya juga besar banget nih Sekitar 50 inci Dan sudah smart TV ya Besti Sehingga kalian bisa menonton Netflix dan Youtube sepuas sekalian Kalau kalian bisa main gitar Asik nih gitaran malam-malam Di villa ini juga sudah menggunakan wifi ya Besti Untuk remote TV nya ada di rak bawah ini Dan juga ada stop kontaknya nih Untuk rak di bawah TV ini kosong ya Eh ada satu saja ada nih Ini punya siapa ya Punya tamu lain yang ketinggalan Atau punya villa ini ya Soalnya tempatnya aneh gitu Nah di pojok living room ini Ada dua buah beanbag ya Yang bisa kalian pakai Bisa nih kalian pakai di depan area kolam renang Ataupun di area living room ini Nah di area ini juga terdapat jendela besar ya Yang bisa dibuka lebar Lanjut nih ke area sebelahnya Nah area ini merupakan area ruang makan ya Besti Istilahnya dapur bersihnya nih Untuk dapur kotornya nanti nih Ada aku jelasin Di area ruang makan ini Terdapat satu buah meja makan Dengan kapasitas 6 orang ya Besti Nah disini juga terdapat Satu lemari besar dengan banyak laci nih Kita dapat komplementari nih disini Berupa teh, kopi, dan gula Serta terdapat dispenser juga disini Untuk snack stack ini berbayar ya Besti Pihak villa menyediakan aneka jenis cemilan Yang bisa kalian pesan Tinggal hubungi aja nih mamang villanya Nah di dalam lemari sebelah kiri Terdapat microwave ya Yang bisa kalian pakai Untuk menghangatkan makanan Di area ruang makan ini Tidak terlalu luas nih Besti Tapi dipercantik dengan interiornya yang modern Dan ada kaca besarnya Jadi terlihat cantik dan luas Nah diseluruh area dalam villa ini Kita gak boleh merokok ya Besti Jadi kalau mau merokok di area gajibu luar ya Masuk ke area dalam pintu ini nih Ada yang bisa nebak gak ini area apa Yuk kita cek ke dalam Area ini merupakan area karaoke nih Besti Luas banget satu kamar sendiri Jadi lebih private dan gak ganggu nih Sama yang gak suka karaokean Ada 3 sofa dengan kapasitas 7-10 orang nih Di dalam sini Nah desainnya ini menurut aku sama loh Kayak family karaoke di luar sana Untuk di villa ini Terdapat 3 kamar tidur ya Besti Sekarang aku mau nunjukin nih ke kalian Kamar tidur pertama Yang letaknya ada di lantai bawah ini Kamar tidur ini punya 2 kasur king nih Dengan TV dan fitur sekat Yang langsung menghadap ke area kolam renang Yang dapat dibuka lebar Terdapat juga TV dengan kisaran 42 inch nih Yang juga sudah smart TV Besti Di villa ini setiap kamarnya kita disediakan handuk ya Herak pakaian kotor Di area wastevelnya terdapat sabun cuci tangan nih Kaca bulat besar dan hair dryer nih Besti Dan untuk area kamar mandinya juga luas nih Menggunakan water heater Disediakan sampo, sabun Tapi untuk sikat gigi enggak ya WC-nya juga menggunakan WC duduk nih Lengkap banget deh pokoknya Jadi kamar ini tuh punya akses langsung nih Ke kolam renang dan hot tub Besti Jadi ini kamar bisa jadi nih Base camp bocil abis berenang Di lantai satu ini juga terdapat WC sharing ya Besti Yang letaknya ada di pojok sebelah tangga Desainnya seragam ya Besti Untuk WC-nya menggunakan WC duduk nih Dan terdapat wastevel dengan air panas dan sabun cuci tangan Oh ya di bawah tangga ini tuh terdapat box bagi dan baby chair nih Tapi lupa enggak kesyut Kita menuju ke area lantai dua yuk Besti Di lantai dua terdapat dua kamar tidur nih Kita cek kamar tidur sebelah kanan dulu ya Nah kamar tidur ini merupakan master bedroomnya nih Besti Areanya luas sekali dengan banyak jendela Menggunakan satu tempat tidur king size nih Besti Tapi enggak seperti kamar di bawah Kamar ini menggunakan ranjang ya Di depan tempat tidur terdapat satu buah lemari dengan kaca Lemarinya juga lumayan besar nih Besti Kalian bisa menaruh barang-barang kalian di dalam sini Jadi rapi kalau-kalau kamar ini nanti kalian pakaikan tempat tidur tambahan Di sini juga disediakan dua buah handuk ya Tempat sampah dan kerak pakaian kotor juga nih Untuk lemari laci yang ada di sini Di dalamnya kosong ya Besti Untuk kamar mandinya sendiri sama ya Menggunakan water heater Dengan aminitis seperti sabun, sampo, sabun cuci tangan dan menggunakan toilet duduk juga Untuk kamar mandi ini terdapat pengharum ruangan ya Besti Jadi kamar mandinya selalu wangi Di kamar utama ini punya akses menuju balkon nih Besti Yang menghadap ke area depan villa Di area balkon ini terdapat meja makan dengan 6 kapasitas tempat duduk Kalian bisa nih bercengkrama di sini Main gitar atau makan pop mie Oh iya jendela di kamar ini menggunakan tirai nih Besti Jadi kalian gak perlu khawatir nih kalau malam Soalnya kaca ini tuh langsung menghadap ke tetangga sebelah Sekarang kita menuju ke kamar tidur lainnya ya Kamar tidur ini punya kapasitas 4-6 orang ya Besti Dengan 2 ranjang king size Oh iya yang aku suka dari villa ini adalah linennya nih Yang halus dan wangi banget Jadi kualitas tidurnya bakal nyenyak banget Di kamar ini juga terdapat lemari yang besar banget nih Besti Tiga pintu dan banyak banget sekatnya Tapi bedanya ini gak menggunakan kaca ya Nah di sebelah lemari terdapat laci-laci nih Dengan kaca yang ukurannya besar Jadi kalian lacanya bisa di sini Untuk handuk di kamar ini disediakan 3 buah handuk ya Besti Dan rak baju kotor juga Nah sekarang kita cek kamar mandinya yuk Ternyata kamar mandinya sama ya seperti yang lainnya Mulai dari interiornya sampai dengan amenitisnya Dan juga menggunakan water heater nih Dan WC-nya juga menggunakan WC duduk nih Besti Nah disini juga terdapat sabun, sampo, sabun cuci tangan Dan hair dryer yang ada di wastafel ya Yang menggunakan kaca besar juga Aku mau tunjukin nih Besti area balkon untuk kamar ini Kamar ini punya balkon yang langsung menghadap ke kolam renang ya Dan area taman belakang Yang aku suka disini adalah penggunaan pintu geser penyekat yang bisa dibuka lebar Jadi udara masuk dengan leluasa Nah dari balkon ini juga kita bisa lihat nih ke arah kamar sebelah Nah sekarang kita cek yuk ke area dapur kotornya Tempat kalian bisa masak-masak sepuas kalian Letaknya ada di dekat gazebo ya Besti Ini merupakan dapur terniat sih menurut aku Lengkap banget peralatannya Jadi kalian kesini cuman tinggal bawa bahan makanannya aja nih Kalau lemari pendikin ini gak bisa dibuka ya Besti Di area wastafel juga sudah tersedia sabun cuci piringnya nih Besti Tuh liat saking lengkapnya Cobek aja ada Besti Peralatan masak listriknya juga lengkap banget nih Besti disini Kayak tadi tuh ada pemanggang listrik Untuk gelas dan cangkirnya juga banyak ya Jadi gak perlu khawatir Kompornya disini masih menggunakan gas ya Besti Nah nih ada air fryer dan magicom juga Untuk piring, mangkok dan peralatan pretter makanan Juga lengkap nih Besti Jadi kalian gak perlu repot-repot bawa dari rumah lagi Yang paling keren sih ada kulkas dua pintu nih Gede banget ya Besti Kalau kalian kelupaan bawa bumbu atau bahan barbecue disini disediakan ya Nah untuk minuman ini berbayar ya Besti Kalau makanan yang ini aku bawa dari rumah nih Nah berikut adalah daftar harga makanan yang tersedia disini nih Besti Untuk alat barbecue nya juga disini tersedia ya Besti Kalian tinggal bilang aja ke mamangnya Nanti akan disediakan sama dia Aku mau nunjukin nih Besti ke kalian Suasana menjelang malam di gazebo villa Asri dan enak banget Ngobrol santai sama keluarga disini seru loh Nah kalau ini adalah suasana malamnya nih Besti Lampu disini tuh terang banget Besti Jadi kalian gak khawatir nih sama gelap Kalau ini suasana malam di dalam villanya ya Penerangan di dalamnya juga cukup terang ya Besti Oh iya di villa ini gak ada asli ya Besti Tapi dingin banget kalau malam Jadi kalau kalian gak kuat di luar Di dalam sini sambil santai dan nonton TV juga seru loh Atau kalian bisa ke ruang karaoke nih Cek suara nih Besti Masih oke atau bikin orang kabur nih Tuh kan peralatan karaoke disini tuh lengkap banget Sama kan kayak di family karaoke lainnya Pilihan lagu-lagunya juga lengkap loh Mulai dari yang jadul, dangdut sampai yang kekinian juga ada Nah saatnya nih kita mau barbecue dan nyalain api unggun nih Besti Kalian bisa langsung request ya ke mamang villanya Nih peralatan barbecue-nya sudah ready Saatnya memasak Untuk bahan makanannya kita bisa bawa dari rumah ya Besti Hei jangan ngiler ya Menu makan malam kita nih Besti Barbecue dan steamboat Aduh platternya gak bagus ya Setelah kenyang makan Kita turun nih ke bawah Besti Menghangatkan diri di lingkaran api unggun Bercengkrama bersama keluarga Cerita dan main tebak-tebakan Seru deh Besti Kalau kalian kesini bersama Besti kalian bisa juga loh Atau sama rekan kerja Gathering gitu Oke banget Kalau ini suasana malam hari di dalam kamar yang di atas ya Besti Penerangannya juga oke banget nih Jendela dan tiranya juga tertutup rapat ya Selamat pagi Suasana pagi nih Dari villa Besti Udara disini lebih dingin dari hari kemarin nih Besti Pagi-pagi bocil udah asik aja nih nonton Spongebob Kita ngopi dulu yuk Sambil ngemil pis cok dan nikmatin pagi Sialah Kalau kalian mau jogging atau jalan pagi Keliling area api unggun di bawah Juga bisa ya Besti Nah matahari sudah terbit nih Saatnya berenang Eh sarapan dulu deng Ini keriwuhan kami nih saat pembagian sarapan Ini gara-garanya tuh gak prediksi jumlah bahan makanan nih Besti Main diabisin aja pas barbecue semalam Kenyang sarapan Cus kita main air Ini beneran ya Besti Airnya sedingin itu Tapi tetep ya bocil mah nyemplung aja Oh iya Besti Kalau bocil-bocil nyemplung Harap selalu diawasi ya Apalagi di pinggiran kolamnya ini Karena pinggiran kolamnya ini gak ada pembatasnya nih Nah saatnya kita bahas harga nih Besti Oh iya aku punya tips nih Besti Buat kalian yang mau menginap disini Tapi dapet harga murah Pesan Villa Tropical Bliss ini Aku pake aplikasi tiket.com ya Karena ada harga gledek nyamber lagi nih Di online tiket week Selain itu juga Di aplikasi tiket.com semuanya lengkap Besti Kalian bisa bebas pilih mau menginap di hotel Villa atau apartemen Kayak kita nih pesan Villa Tropical Bliss by The Villas ini Harga normalnya tuh sekitar 4,1 jutaan Besti Dengan kapasitas 12 orang Nah pas kita pakein kode voucher Jadinya kita cuma bayar segini nih Besti 3,7 jutaan aja Lihat kan diskonnya gede banget Sampai sekitar 400 ribuan Tapi inget ya Harga bisa berubah sewaktu-waktu loh Sesuai tanggal dan waktu pemesanan Kalian yang mau menginap hemat Bisa nih dapetin juga nih promonya Dengan cara gunain kode promo dari tiket.com Karena ada diskon 55% plus 15% Untuk hotel, villa, dan apartemen Dan kalo kalian pake kode promo O.T.W.BIG Kalian bisa dapet tambahan nih Ekstra diskon 10% Atau 1.100.000 rupiah Periodenya mulai dari tanggal 27 Oktober Sampai dengan 4 November 2022 nih Besti Dan jam gledeknya mulai dari jam 5 sore Sampai jam 9 malam Siap-siap nih ke tambar harga gledek Tambar tiketmu sekarang juga Jadi gak ada alasan lagi nih Buat kalian gak pake tiket.com Mau kemana? Semua ada tiketnya Oke deh Besti Segitu dulu nih Review Tropical Bliss by The Villas nih Kesimpulan aku Ini wajib banget ya Kalian cobain Karena emang sebagus gitu villanya Kita ketemu lagi ya Di video-video review aku selanjutnya Bye-bye